Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam Artinya, puasa Ramadan merupakan salah satu tihangnya agama Islam Oleh karena itu, setiap muslim yang beriman wajib melaksanakannya Selama sebulan penuh tiap tahunnya Namun, tahukah bahwa jika dilihat dari segi historisnya Asal-muasal puasa Ramadan tidak langsung diperintahkan begitu saja Karena sebelumnya, puasa tidak langsung diperintahkan Yang dimulai dari terbitnya pajar sampai terbenamnya matahari Dalam sejarah, puasa Ramadan terdapat beberapa langkah Sehingga menjadi suatu tataran syariat yang mengikat bagi umat muslim Dan merupakan penghambaan manusia kepada Allah SWT Ibadah puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan peran fisik saja Tetapi memerlukan kesehatan batin Bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal Sejarah puasa Ramadan tidak muncul begitu saja Dalam riwayatnya, sebelum Rasulullah SAW menerima perintah puasa Ramadan Rasulullah SAW telah melaksanakan puasa Asuro Dan puasa tiga hari setiap bulannya Secara singkat Sejarah puasa Ramadan sendiri mulai diwajibkan Untuk melakukan ibadah puasa Ramadan pada 10 syakban Satu setengah tahun setelah umat Islam hijrah ke Madinah Ketika itu Nabi Muhammad SAW baru saja diperintahkan Untuk mengalihkan arah Qiblat dari Baitul Magdis Jerusalem Ke Kaabah Masjidil Haram, Makkah Arab Saudi Dan pada saat itulah puasa Ramadan dimulai Ketika melihat atau menyaksikan bulan pada awal bulan tersebut Apabila langit dalam keadaan berawan Yang mengakibatkan bulan tak dapat dilihat dan disaksikan Bulan syakban disemurnakan menjadi 30 hari Kewajiban puasa sebulan penuh pada Ramadan Baru dimulai pada tahun kedua hijriyah Menurut riwayat lain Sebelum turunnya perintah puasa Ramadan Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya Serta kaum muslimin Melaksanakan puasa pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Qomariyah Selain itu Mereka juga biasa berpuasa tanggal 10 Muharam Sampai datang perintah puasa wajib di bulan Ramadan Sejarah puasa Ramadan Apa yang melatar belakangi puasa Ramadan itu Menjadi ibadah yang harus dilakukan khususnya di bulan Ramadan Sejarah puasa Ramadan bagi umat Islam Memiliki makna yang sangat mendalam Terutama untuk mempercayai adanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan Dan beribadah kepada Allah SWT Puasa juga dilakukan tidak hanya saat waktu bulan Ramadan saja Namun orang Islam juga melakukan puasa-puasa lain di luar bulan Ramadan Sejarah puasa Ramadan sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW Tepatnya saat zaman jahiliyah Allah menyuruh kaum jahiliyah untuk melakukan ibadah puasa Ramadan Namun mereka menentangnya Kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW Puasa Ramadan kembali dilakukan lagi atas perintah Allah SWT Melalui beberapa proses Berikut ini kami sudah merangkum sejarah Ramadan Yang dihimpun dari berbagai sumber Pada awalnya Puasa Ramadan mulai disyariatkan di tanggal 10 syakban tahun ke-2 hijriyah Atau setengah tahun setelah umat Islam berhijrah dari Mekah menuju Madinah Atau pada saat setelah umat Islam diperintahkan untuk memindahkan Qiblat Yang sebelumnya mengarah ke Masjidil Aqsa Kemudian berubah mengarah ke Masjidil Haram Kemudian menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal Mengatakan bahwa sebelum Nabi mendapatkan perintah untuk puasa Ramadan Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan puasa Asuro Dan puasa 3 hari setiap bulannya Kemudian puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun ke-2 hijriyah Atau 624 Masehi Hal ini juga bersamaan dengan disyariatkannya Sholat Id, Jakat Fitrah, dan Kurban Ayat Al-Quran tentang puasa Ramadan Sejarah puasa Ramadan menjadi wajib dilakukan juga dijelaskan Pada beberapa ayat di dalam Al-Quran berikut diantaranya 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Udubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumusiyam Kama kutiba ala alladzina min qoblikum La'allakum tattaqun Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa 2. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Yang artinya Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Dan pembeda antara yang hak dan yang batil Karena itu barang siapa diantara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka Maka wajiblah baginya berpuasa Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya Dan hendaklah kamu mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu Supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur Hadis tentang puasa Ramadan Sejarah puasa Ramadan juga bisa dijelaskan melalui beberapa hadis Yang mengatakan bahwa puasa Ramadan adalah amalan wajib umat Islam 1. Hadis Riwayat Ahmad Nasya'i dan Bayhaki dalam Su'bul Iman Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Telah datang kepadamu bulan Ramadan Bulan yang diberkahi Dimana Allah mewajibkan puasa di bulan itu kepada kamu Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka Pintu-pintu neraka ditutup Dan syaitan-syaitan durhaka dibelenggu Di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Barang siapa dihalangi mendapatkan kebaikannya Maka ia telah terhalangi 2. Hadis Riwayat Bukhari Muslim Rasulullah SAW bersabda Artinya Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu 3. Hadis Riwayat Bukhari Dari Abu Hurairah RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Artinya Berpuasalah kalian karena melihatnya hilal dan berhari Rayaklah kalian karena melihatnya Jika hilal hilang dari penglihatanmu Maka sempurnakanlah bilangan syakban sampai 30 hari Sahabat yang beriman Itulah sebagian sejarah tentang diwajibkannya puasa di bulan Ramadan Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa La Ilaha Illallah Wa Allahu Akbar Subhanallah Terima kasih